Puluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS terjadi dalam razia yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Petugas sempat terkecoh lantaran sejumlah PMKS bersembunyi di sebuah toko besi untuk menghindari razia. Razia ini akan terus digelar menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kita laksanakan penegakan terhadap pelanggar perdana nomor 8 tahun 2007 untuk menambah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan merayakan hari Natal dan bagi masyarakat yang akan merayakan malam pergantian tahun baru. Selanjutnya, PMKS yang terjaring razia dibawa ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur untuk menjalani pembinaan agar tidak kembali ke jalan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, AI News melaporkan.